Oke, selamat siang ya, jam 12 Oke, kita mau mereview Ini bohlam adalah untuk Ada telpon tuh Ini bohlam di order untuk Suzuki R3 Jadi untuk Suzuki R3, ini bohlam terbaru Di launching di bulan April ya April atau Mei ya April, April ya, di bulan puasa Jadi ini versi Versi 3 warna Versi 3 warna All new upgrade Apa yang di upgrade? Kipasnya Jadi supaya lebih cepat dan tahan air Bohlam ini mereknya apa? Mereknya Junki Wenas Di sini ada embossnya tertulis Junki Wenas Jadi bohlam ini bohlam tipe 3 warna terbaru Kenapa sih kita butuh bohlam 3 warna? Saya angkat dulu deh Kita lanjut, jadi ini bohlam 3 warna untuk Suzuki R3 Suzuki R3 seperti Toyota Avanza, Honda Mobilio itu kan mobil-mobil istilahnya sejuta umat Kita bohlamnya itu ready stock ya Jadi kalau Anda order kita akan langsung kirim Bohlam ini adalah tipenya Junki Wenas 3 warna terbaru Yang dulunya kita sebut adalah JL3 Bohlam ini bohlam terbaru Apa sih yang baru? Ya satu, kalau Anda bisa lihat fisiknya ini adalah silver merah Kenapa kita upgrade terbaru? Karena kipasnya supaya lebih bagus Kenapa sih kipas kita bilang harus lebih bagus? Karena bohlam ini panas Ya panasnya ini tidak bisa merusak mikal lampu Tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri Nah panasnya ini harus kita buang Harus kita buang Bagaimana caranya dibuang? Ya pasti ada kipas angin Nah kipas anginnya ini yang kita upgrade Ya di upgrade supaya satu, tahan air dulu Kedua, speednya supaya bisa naik Ya supaya lebih cepat Sama seperti Anda panas Ya Anda nyalakan kipas angin Tentukan kipas anginnya Anda nyalakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang paling kencang Sama, kipasnya dikencangin Bodi materialnya lebih cepat untuk melepas panas Kenapa? Supaya Namanya kan ini kan aluminium semua Dia panas, dia harus lebih cepat melepas panas Jadi bodinya harus bahan materialnya lebih cepat untuk uang panas Ya seperti itu Jadi inilah all new upgrade versi terbaru dari bohlam 3 warna Kenapa sih Anda butuh 3 warna? Karena bohlam ini untuk segala cuaca, segala kondisi jalan Ya memang saya juga mempunyai tipe 1 warna 6000 Kelvin ada, 5500 Kelvin ada Nah ini bisa 3 warna, bisa 4300 Kelvin Bisa 3000 Kelvin, bisa 6000 Kelvin Kenapa sih kita butuh 3 warna? Ya itu satu, segala cuaca Kedua, nggak semua orang mata manusia bisa menerima warna putih Ya tidak semua orang bisa menerima warna putih Ya kadang-kadang ada orang bilang warna putih memang terah Tetapi ada orang mata orang tua mungkin Lebih suka 4300 Kelvin Yang warnanya warm white Ya berbeda-beda Nah makanya bohlam 3 warna ini Anda bebas Anda bisa nyalakan putihnya Anda bisa nyalakan putih kuningnya Anda bisa nyalakan kuningnya Jadi sesuka-suka Anda lah, Anda maunya bagaimana tinggal pakai Ya Jadi ini bisa warna putih Bisa warna putih kuning Bisa warna kuning Ya kalau lampu jauhnya tetap warna putih Jadi di mode lampu dekat putih kuning Misalnya lampu jauh akan tetap warna putih Di mode dekat lampu kuning Lampu jauh tetap warna putih Ya tetap warna putih Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya Nah ada lagi pertanyaan Bagaimana cara mengubah warnanya Mengubah warnanya hanya dengan Matikan Nyalakan Matikan Nyalakan switch lampu mobil Anda Dia akan berubah modenya Jadi tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan Saklar tambahan Anda tinggal colok soket ini ke soket asli Bawaan mobil selesai Jadi putih Putih kuning Kuning Ya Lampu jauh tetap warna putih Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya Putih Putih kuning Kuning Ya Putih Putih kuning Kuning Ya dengan on off Pertama kali nyala dia akan warna putih Matikan Nyalakan lagi dia akan putih kuning Matikan lagi Nyalakan lagi dia akan berubah warna kuning Ya seperti itu Jadi Cara matikan Nyalakan Cara mau mengganti warna Hanya dengan mematikan Menyalakan saklar lampu Sederhana sekali Ya Oke Kapan anda pakai warna putihnya Pas per saat jalanan kering Kapan anda pakai warna putih kuningnya Anda bisa pakai pas per saat jalanan Basah Sehabis hujan Kapan anda pakai warna kuningnya Anda bisa pakai pas per saat jalanan kabut Atau Kondisi hujan Ya Nah bagi sebagian orang Mata Mempunyai Perbedaan Mungkin Dia akan merasa lebih terang di warna kuningnya Ya anda boleh pakai warna kuningnya Karena bolam ini tiga warna kok Bebas anda mau pakai apapun Ya Kalau anda beli bolam satu warna Juga Kadang-kadang Walaupun wattnya gede Tetapi mata kita tidak bisa Merespon itu Ya Tetap dianggap tidak terang Jadi lebih baik Pakai tiga warna Seperti itu Ya Ini Bolam tiga warna paling terang Ya Wattnya 30 watt Real Tiga warna paling terang Kelas tiga warna paling terang 30 watt Real Ya Syarat bolam bagus Anda harus tahu Satu watt dan luxnya harus real Tadi saya sudah bilang Bolam ini wattnya adalah 30 watt Ya Luxnya berapa Bolam ini bisa lebih terang Tiga setengah kali Dibandingkan halogen standar Halogen standar Mobil anda itu seperti ini Mereknya Pilip atau Osram Kebanyakan mobil Indonesia Pakainya Osram Ya Zaman sekarang pakainya Osram Mungkin kerjasamanya Dengan Osram Ya Ini bentuknya adalah Punya Pilip 30 Ini Pilip 55 watt Ya Osram juga 55 watt Sedangkan dia 30 watt Jadi lebih hemat listrik Anda tidak perlu Mengganti sekring Mengganti kabel set Kabel relay Tidak perlu Nah syarat kedua Nah syarat kedua bolam bagus Adalah harus stabil Bolam ini tidak boleh ngedrop Banyak di pasaran Bolam light itu ngedrop Kenapa bisa ngedrop Ya karena Nggak stabil Nggak stabil Kenapa Karena materialnya Drivernya jelek Kedua Dengan alasan panas Ketiga Untuk mengelabui Anda Sebagai pembeli Ya awalnya Di uang dikasih gede Kan Anda kan Nggak ngecek-ngecek Mungkin 5 menit kemudian Baru dia turun Ya kalau bolam ini Stabil lah Saya jamin Saya berani ngomong begini Ya berani saya buktikan Ya syarat ketiga Bolam bagus adalah Harus adjustable Kenapa sih Harus bisa adjustable Karena untuk Menggeser bayangan gelap Untuk memfokuskan sinar Untuk membentuk cut off Jadi kalau Anda Beli led yang thick focus Anda rugi Anda harus beli bolam Yang bisa adjustable Diputar Ya Nah putarnya Seberapa banyak Arahnya jem berapa Anda sudah order Silahkan whatsapp saya 0898 269 3838 Karena kenapa Ini penting Yang perlu namanya Kalibrasi Jadi kita perlu kalibrasi Ya supaya Outputnya lebih maksimal Ada cut offnya Nah syarat selanjutnya Bolam ini tidak storing Saya jamin Tidak mengganggu elektronik Mobil Anda Tidak mengganggu Kerja mesin ya Sensor-sensor Radio mobil Anda Juga tidak terganggu Bolam ini Berpendingin Double Cooper PCB Ya jadi teknologinya Ini sudah lebih maju Generasi kedua Kalau Philip Osher Masih generasi pertama Single Cooper Jadi spek ini lebih tinggi Ya Di tengah ini ada Dua buah batang tembaga Ya Untuk mendinginkan Dia punya Menarik panas Dia punya dari led Ya Seperti itu Ada telepon lagi bro Kita skip dulu ya Oke ya Kita lanjut Jadi untuk Daihatsu Tough katanya Nyari lampu ya Dari Bali Oke Ini Kita lanjut ya Tadi sampai mana Jadi pendinginan teknologi Pendinginannya sudah Double Cooper Ya ada Heatsink Dan ada kipas Nah versi yang ini Kipasnya sudah kita update Ya Ditandai dengan bodinya yang baru Ya Supaya lebih cepat Pendinginannya Ya Jadi musuhnya led adalah panas Led ini tidak panas Terhadap Mika lampu Jadi mika lampu Anda akan aman Tidak akan pecah-pecah rambut Atau menguning Sama seperti Kalau Anda Beda seperti Anda pakai HID Atau pakai halogen Watt gede Bisa merusak mika Nah led ini tidak bisa merusak mika Tetapi led ini panas Adalah panasnya di dalam diri dia sendiri Makanya butuh ada yang namanya Heatsink Ada Kipas Ya Dan pemasangan juga sangat PNP Jangan lupa kalau Anda Masang lepas dulu ininya Ya Sudah dilepas Ini pasangkan dulu ke Reflektor mobil Anda Diklipin baru pasang karet Ya Karet sudah dipasang Sudah masuk dengan benar Karetnya Baru Lednya masuk Ya Nah tipe pendinginan led ini Adalah benar-benar bisa Mendinginkan lednya Ini Kenapa? Karena kipas angin akan berputar Angin akan meniup ke dalam Dia akan keluar di heatsink Ya Jadi bisa bersirkulasi Jadi makanya Bohlam ini sangat-sangat cocok Untuk mobil di Indonesia Sangat-sangat PNP Untuk pendinginannya Sirkulasinya Mestinya sih oke Ya Barang ini ada garansinya Jika ada rusak Anda silakan komplain ke saya Ya Kita akan tukar baru Kalau ada kerusakan Ya dalam masa garansi Ya Jadi Anda tidak perlu khawatir Saya selalu Mau menjual barang yang bagus Kalau barang ini tidak bagus Saya tidak mau jual Intinya seperti itu Ya Memang ada harga Ada kualitas Ya Nah dari kualitas tersebut Juga memang Namanya barang elektronik Pasti ada masalah Ya sama seperti Anda beli handphone aja Beli iPhone yang bagus Harga iPhone berapa sih 20 juta kan Ada nggak Kerusakan di iPhone Banyak bro Ternyata Coba deh Anda ke iBook Pasti ada aja orang service Ya Anda pakai Macbook Pro Atau Anda pakai laptop Asus Atau Anda pakai handphone Vivo Coba Anda ke service center Vivo Antri bro Ya Namanya barang elektronik Pasti aja ada Yang penting kan ada garansi Ya kita bisa tukarkan Dengan yang baru Jika memang rusak Bawaan dari pabrik Tetapi kalau rusaknya Karena dirusak Ya kita tidak bisa Kasih garansinya Ya jadi garansinya Anda harus tahu Sama seperti jam ini Ya kalau Anda beli di Casio Jamnya Kalau ada Terusakan dari pabrik Memang kan mati Ya Dia akan ganti baru Tetapi kalau garansinya Karena Anda sudah bongkar-bongkar Ini itu ya Tidak bisa Ya Nah makanya disini Ada segel garansinya Tolong jangan dirusak Ya Jangan dirusak Ya Ini menandakan artinya Barang dari saya Dan belum pernah dibuka Jadi kalau sudah pernah dibuka Pasti robek Dirusak Garansinya anus Ya seperti itu Anda bisa order barang ini Di 0898 269 3838 Silahkan WhatsApp saya Ya Anda bisa order di Tokopedia Bukalapak Shopee Bebas sebenarnya Ya tapi kalau Anda Mau mendapatkan harga Yang lebih murah Anda bisa transfer Menggunakan BCA Dalam arti lebih murah ini Tanpa kena biaya admin Ya Kenapa sih ada biaya admin Kalau Anda beli di Tokopedia Bukalapak Shopee Saya jujur terus terang Kalau kita beli di Bukalapak Tokopedia Shopee Ya Saya itu kena biaya admin Ya Nih Saya bacain di Tokopedia Skema baru power merchant Ya Pertanggal 6 Juni hari ini Itu ada perubahan harga Ya Ada perubahan biaya admin Ya Nah kita akan bacakan Nah sesuai Biaya lankomentenya Mulai 1,5% Nah saya di kategori Kena 3% Ya Nah ini Kita bacakan Dia bilang 0,5 sampai 1,5% Jadi kalau saya tidak mau Menggunakan biaya admin Kayaknya kalau nggak salah Saya dulu juga nggak pernah Mau pakai biaya Biaya admin begini Seperti namanya Power Merchant Power Merchant Pro Kalau dibuka Kalau di Bukalapak Itu ngomongnya Super seller ini Itu sebenarnya Saya tidak mau Pakai begitu-begituan Tetapi Kita dipaksa Karena Penjualan lu banyak Kita tuh dipaksa terus Untuk upgrade-upgrade Bahkan saya diteleponin Ayo dong Pak Upgrade Supaya penjualanmu Meningkat Ini itu Sebenarnya kalau menurut saya Bukan bakal meningkat Tetapi istilahnya Kita menyumbang Sebagian pendapatan kita Ke Tokopedia Atau ke Marketplace Supaya mereka juga bisa hidup Karena kalau Anda tahu Main saham Ya Kalau Anda main saham Main saham Saham goto Goto ya Gojek Tokopedia Kan ngedrop ya Dan Dilihat laporan keuangannya Mereka rugi Rugi banyak bro Ya Nah ini dia bilang Ada perubahan layanan Nah saya di kategori Nah ini tergantung kategori Ada Kategori grup A 3% B C E Ya Regular merchant Regular merchant ini Biasa ya Jadi bukannya power pro Atau bagaimana Apagaimana Nggak ngerti Pokoknya kalau kita sudah di Merchant pro Dan power merchant Kalau di regular Biasa nih Tetap aja kena Nah jadi jualan di Tokopedia Itu mungkin Kalau Anda jualan cuma 1-2 Mungkin Tokopedia Tidak ngecas biaya admin Tetapi kalau Anda Tiap hari jualan Anda kena Nah kita di Kategori A Ya kena 3% Nah Kategori A itu apa Ya Meliputi buku Dapur Elektronik Handphone Tablet Ibu dan bayi Kamera Makanan dan minuman Office Stationery Olahraga dan Otomotif Nah kita di otomotif Kita kena 3% Nah selain Kita kena admin 3% Kita itu Dikenakan Biaya Anda Suka Mau mendapatkan Voucher Ongkos kirim Gratis Sebenarnya tidak ada Yang namanya gratis Ongkos kirim Siapa yang bayar Ongkos kirim Adalah saya Yang bayar Nah disini ada Ini kategori Grup B Biaya-biaya ini Yang tadi 3% itu Di luar Sebentar tadi Saya sudah baca Di luar Biaya untuk Ongkos kirim Jadi kalau Anda Memasukkan voucher Ongkos kirim Gratis Sebenarnya tidak gratis Yang bayar Siapa Ongkos kirim Saya Dipotongkan Nah contohnya nih Saya kasih Anda Rekap Rekap saldo saya Nah ini Saya ada Penjualan produk Hasil penjualan produk Adalah Rp1.280.000 Saya dipotong Biaya Power Merchant Rp19.200 Biaya Bebas ongkir Power Merchant Rp10.000 Jadi artinya Saya kena potong Rp30.000 Nah makanya Kenapa Kalau Anda Membeli let ini Di Tokopedia Saya jual Rp12.80.000 Rp1.280.000 Kalau Anda Transfer langsung Ke kita Rp1.250.000 Saja Tanpa perlu Anda membayar Biaya ongkos kirim Untuk saat ini Saya gratiskan Ongkos kirim Jadi Udah tinggal Terima sampai Nah kalau Anda Beli di Topet Ya kita Terpaksa Mahalkan Kita naikkan Harganya sedikit Kenapa Karena saya Dicas Dan Anda Kalau beli Tokopedia Biasanya Anda Cuma dapat Ongkos kirimnya Hemat Kalau hemat itu Biasanya Kalau Anda Pilih Secepat Secepat Halu Ya atau Apalah Pokoknya yang Murah-murah Nah kalau kita Menggunakan Regular Jadi regular itu Ya pengiriman Standar Memang bukan yang Same day Atau next day Atau bagaimana Intinya adalah Kita kasih yang terbaik Jadi Sebenarnya Bebas Anda mau Transfer BCA Boleh Mau beli di Bukalapak Boleh Mau di Tokopedia Boleh Cuma memang Harganya agak Lebih tinggi Sedikit Kenapa Karena Saya sebagai Penjual Dicarge Oleh Mereka Jadi Saya ngomong Apa adanya To the point Kita buka-bukaan Jadi Bukannya saya Menjual di Tokopedia Lebih mahal Anda Transfer BCA Lebih murah Oh lebih baik Transfer BCA Aja Enggak Bebas Cuma Ya Keadaannya Seperti itu Ya Keadaannya Seperti itu Jadi Kita lebih Mahal Karena Ada Biaya Admin Ya Nah Tapi kan Ada juga Anda mau cicilan Katanya Mau pakai Kartu kredit Ya Belinya aja Di Tokopedia Sudah pasti Mereka Lebih Unggul Soal cicilan Dan Anda juga kan Merasa Nyaman Dan aman Saya tidak Mungkin Menipu Jadi Barang Sampai Sudah Sampai Anda Baru bisa Konfirmasi Seperti itu Nah Anda ada Rasa aman Ya Cuma Rp30.000 Daripada Duit Rp1.250.000 Anda melayang Ya Ada orang Berpikiran Seperti itu Sebenarnya sih Bebas-bebas aja Kita mah Ya Cuman Kadang-kadang kan Ada orang Maunya yang Semurah mungkin Ya Kalau mau semurah mungkin Anda transfer BCA Ya kita bantu Ya Seperti itu Jadi supaya Kita jalan Anda jalan Kita enak Semua Sama-sama enak Ya Kalau zaman dulu kan Ngomongnya Kalau di zaman kasus Ngomongnya ada Rekber-rekber Ya Rekening bersama Ya tetap aja kan Rekening bersama Dulu kalau gak salah Di kasus itu Dicas Rp25.000 Jadi Tokopedia Untuk barang Rp1.000.000 Ya Kena Rp30.000 Ya Anda maklumi lah Ya Oke Cukup ya Review-nya Terima kasih Rp2.000.000